Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Korintus, pasal 6. Apabila saudara berselisih dengan sesama orang Kristen, mengapa saudara mengajukan persoalan itu ke pengadilan dan minta diadili oleh orang yang tidak beriman untuk memutuskan perkara itu? Mengapa saudara tidak membawa persoalan itu kepada orang-orang Kristen yang lain supaya diputuskan siapa yang benar dan siapa yang salah? Apakah saudara tidak tahu bahwa pada suatu hari nanti, kita, orang Kristen, akan menghakimi dan memerintah dunia? Karena itu, masakan saudara tidak dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal kecil yang ada di antara saudara? Apakah saudara tidak tahu bahwa kita, orang Kristen, akan menghakimi para malaikat di surga dan memberi pahala kepada mereka? Jadi, seharusnya saudara cakap menyelesaikan masalah yang dihadapi di dunia ini. Karena itu, mengapa saudara pergi kepada hakim yang bukan orang Kristen? Saya ingin supaya saudara merasa malu. Apakah di seluruh jemaat tidak ada seorang pun yang cukup bijaksana untuk menyelesaikan perselisihan semacam itu? Sebab nyatanya, orang Kristen menuntut sesama orang Kristen di hadapan pengadilan dan menuduhnya di hadapan orang yang tidak beriman. Perkara pengadilan itu saja sudah merupakan kekalahan bagi saudara sebagai orang Kristen. Terima saja perlakuan yang tidak baik itu dan habis perkara. Dalam hal ini, kita lebih memuliakan Allah. Kalau kita membiarkan diri dirugikan orang. Tetapi nyatanya, saudara sendirilah yang berbuat salah. Bukan saja menipu orang lain, bahkan juga menipu saudara seiman. Nasihat terhadap dosa perzinahan Tidak tahukah, saudara, bahwa orang yang melakukan hal semacam itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah menipu diri sendiri. Orang yang tidak bermoral, yang menyembah berhala, yang berzinah, atau orang homoseks, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian juga pencuri atau orang yang serakah, pemabuk, pemfitnah, atau perampok. Dahulu beberapa di antara saudara bersifat demikian. Tetapi sekarang, dosa saudara sudah dihapuskan dan saudara dipisahkan untuk Allah. Ia sudah menerima saudara karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan roh Allah untuk saudara. Saya dapat berbuat sekehendak hati. Seandainya Kristus tidak mengatakan, jangan. Tetapi, beberapa hal tertentu tidak baik bagi saya. Sekalipun saya dibolehkan, saya tidak akan melakukannya kalau saya merasa bahwa hal itu mungkin menguasai saya. sehingga sukar bagi saya untuk melepaskannya. Dalam hal makanan, Allah telah memberi kepada kita selera makan dan perut untuk mencerna makanan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus makan lebih banyak daripada yang diperlukan. Janganlah terlalu mementingkan hal makan. Sebab pada suatu waktu kelak, baik perut, baik makanan akan ditiadakan. Tetapi, percabulan tidak dapat dibenarkan. Tubuh kita bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan ingin mengisinya dengan dirinya sendiri. Allah akan membangkitkan tubuh kita dari kematian dengan kuasanya, sama seperti ia membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Tidakkah saudara sadar bahwa tubuh saudara sebenarnya adalah bagian dan anggota Kristus? Patutkah saya mengambil anggota Kristus dan mempersatukan dia dengan pelacur? Sekali-kali tidak. Apakah saudara tidak tahu bahwa jika seseorang mempersatukan diri dengan pelacur, maka pelacur itu menjadi bagiannya dan ia menjadi bagian dari pelacur itu? Sebab Allah menyatakan dalam firmannya bahwa dalam pandangannya, kedua orang itu menjadi satu daging. Tetapi, apabila saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara dan Kristus disatukan dalam satu tubuh. Itulah sebabnya, saya katakan, supaya saudara menjauhkan diri dari percabulan. Tidak ada dosa lain yang lebih merusak tubuh daripada dosa ini. Melakukan dosa ini berarti berdosa terhadap tubuh sendiri. Apakah saudara belum juga insaf bahwa tubuh saudara adalah rumah roh kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara, dan ia hidup di dalam saudara? Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri. Karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi, pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah. Karena dialah yang memilikinya. Terima kasih.